Kemudian Nabi SAW bersabda di hadith berikutnya Kata Nabi, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu Dimana orang pendusta dibenarkan dan orang yang benar didustakan Orang yang pengkhianat dipercaya dan orang yang terpercaya justru dianggap khianat Dan di tahun-tahun tersebut akan bermunculan ruwai bidoh Ruwai bidoh banyak berbicara Siapa ruwai bidoh itu? Kata Nabi SAW Orang yang bodoh namun berbicara tentang masalah-masalah yang besar Masalah-masalah keumatan Padahal dia gak punya kapasitas disitu Gak mau nunggu ulama, gak mau nunggu ahli ilmu Langsung dikomentari, langsung digoreng, langsung dipublish sama dia Dan betapa banyaknya manusia-manusia model seperti itu di zaman kita sekarang Ruwai bidoh-ruwai bidoh yang berbicara tentang masalah agama Apalagi sebagian hanya sekedar untuk kejar setoran Karena harus ngonten Selebgram-selebgram Ustadz-ustadz yang jadi Selebritis di Medsos misalnya Mereka gak peduli dengan isi agama yang mereka sampaikan Mereka sukanya mengambil hal-hal yang viral Supaya apa? Banyak viewersnya Banyak yang nonton Banyak yang nge-likes Kalau banyak yang nonton, banyak yang nge-likes Maka banyak yang endorse Itu sudah bukan rahasia umum lagi Sudah bisa dipastikan orang-orang demikian Yang dicari cuman apa? Yang dicari cuman fulus Ya gak peduli bagaimana akidah umat Gak peduli bagaimana Keyakinannya umat gak urusan dia Yang penting itu tadi Dia mendapatkan keuntungan Waliyadubillah Nah sayangnya berbaju salaf Ya berbaju salafi Nah kalau bukan berbaju salafi ya Terserah dia Cuman dia mengatasnamakan dakwah salafi ya Selamat menikmati